Pencerama Abdul Somad emang cepet gitu ya. Masa dia nyindir imam Masjid Nasaruddin Umar cuma gara-gara mencium kening pemimpin umat katolik Paus Franciscus. Gak cuma itu, dia juga memposisikan Paus Franciscus lebih rendah dari seorang pezina maupun penjudi. Di video yang diunggah akun TikTok adfuadbah pada Senin 16 September lalu, terlihat Ustadz Abdul Somad lagi cerama di sebuah kajian. Ustadz Somad nanya ke jemaah dosa mana yang lebih besar? Zina, judi, hammer, narkoba, atau orang yang mengatakan Allah punya anak? Gak lama, dia nanya lagi ke jemaah. Karena gak ada yang jawab, Ustadz Somad bilang, patutlah antum respect karena antum gak tahu. Kalau ada pezina, pejudi, peminum hammer, narkoba, sanggup antum cium tangan dan cium kepala? Tanya dia ke jemaah. Yang empat ini sanggup tak antum cium orang? Tak kan? Apalagi ini orang yang mengatakan Allah punya anak. Paham ucapnya. By the way, maksud Ustadz Somad bilang Allah punya anak itu adalah umat Kristen dan Katolik. Karena dalam kepercayaan Kristen dan Katolik, Yesus diyakini sebagai anak Allah. Jadi secara tersirat, Ustadz Somad ingin mengatakan adalah perbuatan terhina mencium kening paus karena mencium para pezina dan pejudi aja gak mungkin kita lakukan. Apalagi paus yang dosanya lebih besar dari seorang pezina, penjudi, dan lainnya. Ya begitu deh kalau beragama secara sempit. Selalu merasa paling benar dan yang lain salah. Gak ada respect sama sekali sama keyakinan orang lain. Kita harus tinggalkan ya penceramah model kayak gini. Kita boleh yakin sama kebenaran agama kita, tapi kita juga harus respect sama keyakinan orang lain. Yuk terus bangun toleransi antara kita.